Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya lagi ya Dan kali ini saya akan membahas mengenai Ratu Adil adalah Pejuang Tuhan Jadi sosok Ratu Adil ini, dia adalah Pejuang Tuhan Kok bisa? Tentu Dan ini juga berlaku bagi semua umat manusia Semua anak Tuhan untuk menjadi seorang Pejuang Kasih Tuhan Dan sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar Jadi ini terdapat di dalam Alkitab Matsmur pasal 144 ayat yang pertama Kitab Matsmur itu dibuat dari Daud Jadi ini adalah pernyataan Daud Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar lenganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang Jadi Raja Daud itu, dia itu memuji-muji Tuhan Karena dia bertempur, dia berperang Itu bukan kemampuan dia sendiri Melainkan dari kemampuan Tuhan Batu gunungku, batu gunungnya Raja Daud Dimana sosok Raja Daud ini Ternyata dia adalah seorang Raja Besar sekaligus Dia juga merupakan Pejuang Dari yang awalnya itu anak recehan Yang hanya memiliki dua ekor domba atau kambing Sampai menjadi seorang Raja Besar, seorang pejuang besar Bahkan Raja Daud ini sangat disegani di segala bangsa Dan bahkan Raja Daud menjadi musuh yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya Ya benar saja Setiap ada peperangan, Raja Daud selalu menang Setiap berperang, Raja Daud selalu menang Berperang lagi, Raja Daud yang menang lagi Raja Daud selalu berkelimpahan kemenangan dalam perang Ternyata resepnya Bahwasannya Raja Daud itu selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi Bahkan saat perang pun Raja Daud mengandalkan Tuhan Ya begitulah kita sebagai anak-anak Tuhan Kita juga berperang saat ini Kita berperang melawan roh-roh jahat yang ada di muka bumi ini Kita berperang terhadap kedagingan kita Hawa nafsu kita, hasrat kita Kita juga berperang Maka dari itu kita adalah sosok pejuang di hidup ini Berjuanglah untuk Tuhan Demi memuliakan namanya Ya kita lihat-lihat dulu ya Bahwasannya Raja Daud itu memang Dia perkasa, dia besar, dia agung Itu karena memuliakan Tuhan Sebagai anak Tuhan Kita semua juga merupakan pejuang Tuhan Kita itu berjuang di dalam hidup ini Bagaimana caranya kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu kita Bagaimana caranya kita harus mengalahkan hasrat kita Bagaimana caranya kita harus mematahkan segala siasat iblis Roh-roh jahat dan lain sebagainya Dan perlu diingat bahwasannya kita itu Berjuang dengan mengandalkan kekuatan utama kita Kekuatan utama pejuang Tuhan itu adalah kasih Kasih adalah kekuatan utama pejuang-pejuang Tuhan Karena kasih ini akan memberikan kemenangan bagi kita Dengan kasih kita akan berkemenangan Walaupun kasih itu kelihatan lembut Tapi kasih menjadi senjata yang sangat tajam dan runcing Kasih menjadi benteng yang kokoh dan kuat Karena kasih semuanya ada Semua ada itu karena kasih Bahkan kita ada di dunia ini karena kasih Tuhan Karena kasih anugerah Tuhan Untuk menghadirkan kita di dunia ini Untuk menyatakan keagungan, kemuliaan, kebaikan Dan segala yang terpuji bagi Tuhan Ya saya sarankan bahwasannya kita Itu adalah pejuang-pejuang ilahi Kita berjuang Kita berjuang, kita berjuang bukan untuk membunuh sesama manusia Tapi kita berjuang untuk melawan segala hal-hal yang negatif Dan kita diperintahkan juga untuk mengasihi sesama kita Sesama manusia Seperti kita mengasihi diri kita Karena kasih adalah senjata paling utama dan sangat tajam runcing Yang mampu menembus dinding beton Dan bahkan mampu menembus perisai-perisai baja sekaligus Karena kasih itu diam-diam menyakitkan Kasih itu menjadi senjata yang menyakitkan Contohnya, contohnya Contoh Kalau ada Kalau ada orang Yang berbuat kasih kepada Anda Berbuat baik kepada Anda Bahkan Anda mencoba-coba dia Tapi dia selalu berbuat baik kepada Anda Dia selalu memberkati Anda Dia kopang Anda Dia mengasihi Anda Walaupun Anda berusaha Menghinanya, menginjaknya Tapi dia selalu mengasihi Anda Saat Anda ingin menyerang orang yang berbuat baik kepada Anda Saat Anda ingin menghantam mereka yang sudah mengasihi Anda Pasti Pasti ada rasa tidak tega Pasti ada rasa yang membuat Anda tidak bisa melakukan itu Karena dia sudah mengasihi kita Itu kenapa kasih sangat menyakitkan Karena kasih bisa membuat segala sesuatu yang berubah Orang jahat bisa menjadi baik dengan kasih Orang semena-mena menjadi orang yang penuh cinta dengan kasih Orang yang sombong dapat menjadi orang yang merendah dengan kasih Orang cuet bisa menjadi orang yang peduli dengan kasih Kasih merubah segala sesuatu Maka dari itu Kita sebagai anak Tuhan Berjuanglah dengan kasih yang Anda miliki Dan janganlah lupa Untuk selalu berada di sisi Tuhan Selalu berada di kubu Tuhan Percayalah Ketika kita berjuang Sampai kesudahan kita Kita akan berulai selamat dari Tuhan Tuhan yang akan menjanjikan keselamatan bagi kita Bila menang kita Mampu bertahan Berjuang Sampai kesudahan kita Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya